yang murtad masuk kristen disuruh pakai sanbenito pakai topi kerucut lancip nyakanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang nah pakai ini ya sambil tiup lilin itu sama mendoakan anaknya murtad selamat murtad selamat murtad topi mancu hati-hati yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu jangan lagi diulang yang ikut melakukan tradisi siapa yang ikut tradisi suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu siapa yang ikut tradisi orang kapir nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kapir itu yang suka pakai topi sanbenito itu nanti mati dibangkitkan sama orang kristen saya insyaallah kalau bangkit nanti di akhirat ketika semua yang dikubur bangkit bangkit dari kubur tengok sebelah kanan pak camat rumbai pesisir tengok sebelah kiri ustad heyu hendri imam tengok depan ananda muazzin tadi tengok belakang ananda qori ahmad khairi alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah istiqamah tapi orang-orang yang pakai topi sanbenito oh yang meniup lilin bangkit di panah masyar tengok sebelah kanan paus paulus tengok sebelah kiri marcus tengok depan santa maria tengok ke atas raja guguk sinambela kenapa aku bangkit sama orang kapir karena kau ikut-ikut tradisi orang kapir meniup lilin anak apa yang kau mintakan setahun ke depan mintakan dalam tiupan muka api itu ya menyembah api abadi tradisi orang majusi tiup tadi minta apa nak laptop bulan depan maknya pula ulang tahun kau minta apa minta tas guci bulan depan suaminya pula ulang tahun papa minta apa bini baru tahu jangan haaah ustad ni ceramah aja ni memangnya ustad munapik memang ustad tak pernah niup lilin pernah saya mengakui saya pernah kapan waktu mati lampu saya tinggal di panah mati lampu saya hidup kan begitu hidup lagi saya tiup tapi saya tak ada minta apa-apa anak pak ustad memang tak pernah ulang tahun anak saya kemanakan saya tak boleh ulang tahun tak boleh tiup-tiup lilin kalau kami buat nasi bungkus sedekah ke anak yatib boleh bersyukur atas nikmat umur ada pernah nabi bersyukuri nikmat umurnya pernah bagaimana nabi ditanya su'ila'an sawmil isna'in nabi ditanya tentang puasa hari senin kenapa kau puasa hari senin ya rasulullah apa jawab nabi zaka yaw maulidtu hari itu aku dilahirkan boleh bersyukur apa pula salahnya tapi bukan mengikut tradisi orang kafir jahiliyah terima kasih Terima kasih.